Ribuan muslimat dari seluruh Kabupaten Kebumen Minggu 19 Februari 2023 berkumpul di Gedung Serbaguna Muslimat NU Kabupaten Kebumen, Utara Stadion Cendra di Muka Kecamatan Kebumen. Mereka berkumpul untuk mengikuti resepsi harlah muslimat NU ke-77 dan tahlil akbar. Hari dalam acara ini Bupati Kebumen Arisugianto bersama Ketua Tim Penggerak PKK INU Indarti, serta turut hadir Sistendua Segda Muhammad Arifin, Pimpinan OPD, serta Forkopimcam. Bupati dalam sambutannya berharap dengan usianya yang telah mencapai 77 tahun, muslimat akan terus hadir memperkuat pembangunan. Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menyampaikan bahwa Mencetak Generasi Mendatang merupakan fondasi kemajuan peradaban. Untuk membangun fondasi yang kuat bisa dilakukan dengan mendekatkan anak-anak dengan para alim ulama, menyekolahkan mereka ke pondok pesantren, serta memakmurkan masjid. Mencetak generasi kedua, ini merupakan fondasi kemajuan peradaban kebumen khususnya. Bicara kebumen. Kalau ingin kebumen maju, kebumen terbebas dan miskin, kebumen tetap beribad, maka fondasinya adalah dunia kita. Sama anak-anak kita, dekat dan dengar alih ulama, masukkan kota pesantai, kampurkan langgan, kampurkan masjid, jika anak-anak akan memiliki fondasi kuatan hati yang baik.